Halo adik-adik, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang persamaan logaritma dimana disini diketahui persamaannya log x pangkat 5 per 10 per log x dikurangi log x sama dengan 5 per log x nah yang ditanyakan adalah nilai x1 ditambah x2 sekarang mari kita jawab karena disini adalah pilihan ganda maka disini tersedia 5 pilihan jawaban maka dari itu sekarang kita kerjakan soalnya dari soal bisa kita ketahui log x pangkat 5 per 10 kita ubah dengan mengingat sifat logaritma A log B per C dijabarkan menjadi A log B dikurangi dengan A log C maka x pangkat 5 per 10 kita jabarkan menjadi log x pangkat 5 dikurangi log 10 seperti ini masih per log x dikurangi dengan log x sama dengan 5 per log x kemudian disini ada log x pangkat 5 pangkatnya bisa turun ke depan menjadi pengali diperoleh 5 kali log x dikurangi log 10 itu nilainya adalah 1 maka langsung kita tulis dengan 1 per log x dikurangi dengan log x sama dengan 5 per log x nah disini ternyata banyak unsur log x maka kita misalkan p itu adalah log x diperoleh 5 kali p dikurangi 1 per p dikurangi p sama dengan 5 per p nah kalau sudah sekarang kita samakan terlebih dahulu penyebutnya disini diperoleh 5p min 1 min p kuadrat per p sama dengan 5 per p p nya yang di bawah bisa kita hilangkan diperoleh hasilnya adalah 5p min 1 min p kuadrat per p sama dengan 5 nah kita buat p nya ini bernilai positif maka kita pindah ke ruas kanan diperoleh p kuadrat min 5p ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 0 yaitu p kuadrat min 5p ditambah 6 sama dengan 0 kita cari dengan cara pemfaktoran dimana 2 bilangan jika dikalikan hasilnya 6 jika dijumlakan hasilnya adalah min 5 jadi bisa kita kira-kira yaitu p min 2 kali p min 3 sama dengan 0 jadi diperoleh nilainya p sama dengan 2 p nya tadi apa? p nya tadi adalah log x sama dengan 2 kita akan menghilangkan log nya dengan cara kita ingat bentuk A log B sama dengan C jika hanya jika A pangkat C sama dengan B maka disini jika kita ubah berarti X itu sama dengan 10 pangkat 2 10 pangkat 2 adalah 100 kemudian untuk yang P sama dengan 3 itu artinya log x sama dengan 3 diperoleh x sama dengan 10 pangkat 3 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 ketemu nilai x1 dan x2 yang ditanyakan adalah x1 ditambah dengan x2 yaitu 1000 ditambah 100 hasilnya 1100 kita lihat untuk opsinya A 600, B 7 60, C 8 40, D 9 60, dan E 1100 maka jawaban yang benar terletak pada opsi E nah itu tadi hasil dari x1 ditambah x2 dari persamaan log x pangkat 5 per 10 per log x dikurangi log x sama dengan 5 per log x nah itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax